Hai guys welcome back kembali bersama saya Wani channel ini pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan sebuah editing yang akan membuat tone-tone yang sangat mainstream ya yaitu tone teal dan orange oke dalam tutorialnya saya akan menggunakan tool yang baru pada VSEO yaitu tool HSL ya jadi dengan tool ini kita semakin memungkinkan untuk membuat teal dan orange yang lebih bagus ya dan kita bisa mengontrol semuanya termasuk saturation likeness dan hue oke jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buka fotonya saya edit ini dulu nah yang pertama kita lakukan kita langsung saja ke HSL dahulu oke jadi dalam membuat teal dan orange itu kita perlu mengubah hue green yellow dan orange serta kita blue ya jadi kita pertama ke green lalu saya turunkan hue-nya sampai minus 6 lalu saturationnya saya naikkan sekitar dua-dua dan likeness ini tergantung pilihan pribadi saja saya naikkan sedikit lalu pada yellow saya turunkan juga hue-nya lalu saturation saya naikkan dan likeness ini tergantung saya turunkan sedikit lalu hue pada orange saya turunkan lalu saya naikkan saturation dan likeness ini ya terserah oke lalu pada blue blue akan mengubah warna pada langitnya ya karena pada langitnya berwarna berwarna biru kita turunkan nah sudah terlihat sedikit detail dan orange tapi orangnya belum terlalu muncul jadi kita ubah dulu nih ya oke setelah seperti ini kita apply nah sini sudah seperti tidak orange untuk membuat teal dan orange nya kita perlu membuat memberi filter diantara tiga nih c7 c8 dan c9 jika kita lihat dari c7 c8 dan c9 oke diantara tiga ini menurut saya yang paling saya suka yaitu c8 jika kita lihat pada C9 langitnya awannya juga terlihat seperti kebirutilan jadi saya kurang cocok kepada saya jadi jangan kita lihat pada c7 dan c8 tidak terlalu berbeda namun c8 lebih soft menurut saya oke jika kalian ingin mengatur edge SL lagi kalian bisa mengubahnya disini lagi untuk mengatur mengatur ke orange nya akan bisa ke yellow lalu kalian atur saturation nya oke nah setelah selesai kalian bisa save dan kalian bisa copy settingannya copy edit lalu kalian pilih dua gambar ini dan paste edit jadi akan terlihat seperti ini sebelum sesudah oke pada butuh ini belum sesudah jadi kira-kira itulah guys tutorial cara membuat tone teal dan orange di VSCO tanpa menggunakan aplikasi lain jadi kalian sekarang bisa menggunakannya di VSCO ya oke guys kira-kira itulah tutorial kita kali ini terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di video selanjutnya bye